yo 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 kembali lagi bersama gue TJ dan kali ini perjalanan menuju Pandeglang mau tau kemana yo tunggu aja lihat aja nih sampai mana Oke nikmati aja perjalanan ini baru nyampe dumpe lagi baru nyampe Lampu Merah nih Lampu Merah Palima di pusat pemerintahan Provinsi Biasanya sih di sini ada bis namanya bis murni itu kalau lo naik bis itu udah kayak naik apa wahana ekstrim soalnya bis itu kejar target bawahnya kenceng banget Hai sering nyalip-nyalip gitu dulu sih pernah nyobain memang begitu gila lah man disini belum belum kelihatan bisnya apa emang di masa-masa pandemi new normal ini belum banyak yang beroperasi atau emang di hari Minggu ini sepi gitu yang operasinya untuk banyak juga disini oleh-oleh dari Poneklang tadi ada di sebelah kanan ada juga durian jatuhan ini lumayan padat ini jam berapa jam 1 kurang udah lumayan padat kalau biasa weekend kita emang disini padat banget tapi mendingnya dapat jalan yang lumayan bisa nyalip-nyalip lah enggak terlalu padat banget gitu wow itu kenapa mobil foto ke kiri tuh arahnya lurus pandai gelang panjang lesung kiri warung gunung petir eh dilurusin aja karena kanan arahnya mau ke pandai gelang Hai nepasar baros masuk wilayah Kabupaten Serang tuh ada tuh durian jatohan Pak Haji Arif kurang lebih 200 meter dari sini tinggal hampir cuman dilewatin aja kayaknya kalau sini mau nyalip-nyalip itu emang kecil jalurnya manjaga jarak aja deh jangan terlalu mepet banget kalau ada celah ya oke lah Nih 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 tuh kan oke udah mulai nih macetnya nih wow kita rapet-rapetan sama mobil-mobil sini ada yang ngajatan juga tuh utuh nggak terlalu makan jalan ini udah masuk ke wilayah Kabupaten Pandeklang nih yang namanya jatuh Andurken jatuhannya tuh sebelah kanan nih mobil bis murninya nih temen lagi nyelau biasanya kenceng banget bawahnya eh udah mau masuk ke lokasinya terus dari sini udah mulai nanjak terus nih selamat menikmati selamat menikmati ikan selamat menikmati melihat goes apa genjot itu Iwan disini mah kuat-kuat aja deh nanjak terus soalnya ini baru masih kelihatan masih datar belum terlalu woi itu weh, slow merapat 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 woi Udah mulai ngerasain nih Udah makin nang Ini mulai kelihatan banget kan nanjak ngantri dah Udah mulai kelihatan Udah mulai kelihatan Udah mulai kelihatan Udah pada ngeden Slow 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 Ya Gwes 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 Yang buhancengan kerasa banget nih berat Udah mulai kelihatan Wow ada yang ngebul juga tuh Ngebulnya rada hitam lagi Nah loh, ini nih Nanjak nih, nanjak, nanjak loh Didorong, didorong Kita lihat dari sini Bagaimana Kuat, kuat Ayo mat Ini tanjakan yang lumayan nih Dan ini sampai juga nih Wow, apa ini namanya Welcome Atau selamat datang di Kampung Domba Kelihatan Dataran bawahnya ada disini tuh Kelihatan Dan wilayah daerah pandai keleng Atau mbak-mbaknya lagi nyatetin Buat parkirnya Ini Udah nyampe nih Himbewon Wisata Kampung Domba Jadi ini Kampung Domba Yang ada di Desa Johut Ini jadi wisata Atau jadi tempat wisata Kelihatan sekarang Belum begitu rame sih Oke lah Kita lanjut lagi Nanti Oke nih Nyampe nih Penjaganya Eh bukan Pengunjung Jaganya di dalam 12 Oke ini sama 12 Ini ada menu kafenya Mana Mat Beler Hai Hai doang Hai guys Hai Kampung Domba guys Ntar Dombanya di bawah tuh Ada di Talas Beneng juga disini Talasnya gede-gede warna kuning Tapi kalo langsung dimakan tuh Gatel rasanya Ya harus direndam dulu Saya kenal kamu aja yang gatel Udah berapa lama kita gak kesini ya Saya gak pernah kayaknya Sudah 7 tahun guys Udah berubah aja Yang dulunya itu tuh Bangunan kayu Sekarang udah bagus Oh iya Dia urus kejar Sini kenceng juga jaringannya gila kan Jaringan dari mana Telkom kayaknya Kalo ngetari bawah sana ada tuh Ternak ini ya Domba-dombanya Dulu sih sempet KKM disini Tahun 2013 Udah berapa? Tandaya lama 17 tahun Eh 7 tahun